Halo Rek, selamat siang, ketemu lagi dengan saya Mod atau Muhammad Onitriono, saya adalah Barista dan Coffee Roaster di Coffee Talk.id. Kali ini kita akan bikin lagi konten video, setelah sekian lama ya, lama banget ya, aku nggak bikin konten video, yang terakhir itu review kopi juga nongki, nongki, nongko jajar, nah sekarang kita nongki-nongki sambil kita review kopi dari kebun sendiri juga masih yaitu kopi bromo. Sedikit cerita soal kopi bromo, nah ini kopi bromo ini merupakan cinta pertama coffee talk, cinta pertama coffee talk terhadap kopi, jadi pertama kali ketemu sama kopi ini ya di bromo, jadi mempunyai tempat terdendiri di lubuk hati yang terdalam dari coffee talk. Jadi sebenarnya dulu di Jawa itu dari ujung barat sampai ujung timur itu sebenarnya adalah pertumbuhan kopi yang dikuasai oleh VOC, saya nggak nyebut Belanda, karena Belanda sama VOC itu sebenarnya berbeda, merupakan orang, jadi VOC itu semacam perusahaan dagangnya yang dari Belanda, kalau Belanda kan negaranya atau kerajaan ya, pas VOC-nya udah nggak di sini, Jepang kan masuk kan ya, nah itu akhirnya banyak yang nggak keurus kebun-kebunnya, kopinya itu hilang semua, cuma ada sedikit-sedikit di beberapa rumah petani di halaman belakang, pekarangan itu apalagi bisa keluarga ini punya dua, punya lima, maksimal 10 pohonnya tuh sapi, nah itu sama orang-orang di sana itu dikonsumsi sama mereka sendiri. Nah, terus bagaimana kita kok bisa dapat kopi bromo? Nah, jadi ceritanya dulu itu beberapa tahun yang lalu kita bertemu dengan petani di sana, dan Alhamdulillah ada sedikit lahan yang bisa kita olah, dan akhirnya kita olah, kita melakukan peremajaan pohon-pohon kopi di sana, jadi kopinya yang bolong-bolong itu kita tanami lagi, dan ada pohon yang lama itu juga masih ada, kita pertahankan, dan pohon yang lama itu, nah itu yang buahnya, yang kopinya bisa kita rasakan sekarang itu, ini masih pohon lama, soalnya yang pohon baru ini masih belum bisa panen, belum maksimal lah ya. Nah, ini kopi lama ini, tahun ini sudah lumayan bagus prosesnya, kita kerjasama-sama petani di sana yang memang merawat kebun kita yang di sana, ini prosesnya semi-wash, jadi semi-wash tau kan, semi-wash itu nggak wash, juga nggak natural, dia semi, jadi nggak full gitu. Kita mulai saja, untuk green green-nya saya kasih lihat, ini juga ada green green-nya, overall, pokoknya kecil-kecil, rantingnya kecil-kecil tapi tinggi, itu kopinya manis. Kemudian, kita langsung saja, ini yang sudah saya roasting, yang bisa dibeli di menu, diminuk di rumah, diseduk, dulu, saya kasih lihat dulu, nah, ini saya roasting-nya sih, di medium ya, medium-loss, kenapa? Supaya, balance aja, jadi, dia nggak terlalu asem, juga nggak terlalu kair, soalnya kalau terlalu light, dia akan nantinya akan terlalu asem, dan kalau terlalu dark, juga dia akan nantinya kair, ya toh, jadi ini, ini sudah seluruh mahan, nah, ini kelihatan orang, oke, sekarang, kita mulai serdu, kita siapkan dulu, saya pakai 15 gram, saya mau bikin 2 gelas saja sekalian, buat sama yang nyetir-nyeting, pengen oti juga, 30 gram, nah, sekarang, kita green dulu kopinya, saya pakai green medium, saya kesana sebentar ya, kita masukkan ke dalam gelas, nanti kita coba, nanti kita coba, mengcium, fragrance-nya, atau aroma kering, disini ada 12, sekarang, saya coba, merasakan, aromanya, aromanya cukup wangi, dominan sama manis, jadi aromanya cukup, wanginya wangi manis, seperti gula jawa, karamel, gula jawa, gula aren, itu sih, yang paling dominan, ini tadi kopinya, kopinya 15, airnya 180, saya pakai suhu di, 93, sudah cukup, sudah siap, jadi ini, sebenarnya, suhu berapa, yang paling bagus itu, sebenarnya, tidak ada patokan sih, tapi biasanya, saya pakai itu, antara 90, untuk cutting ya, itu antara 90, sampai, 96, biasanya, saya ambil tangannya dulu, di 93, untuk green size-nya, medium, medium, kenapa di medium, soalnya itu, tengah-tengahnya, nanti misalnya, kalau nemunya kurang apa, itu kan, bisa dinaikin, atau diturunin, itu gampang, kalau awalnya, kalau, nyicipinya awalnya, sudah di halus, atau nanti, ada dua variable, misalnya, kalau naiknya, dua, turunnya, nggak ada, jadi itu sih, tunggu empat menit ya, baru, nanti bisa diincip, nah, sambil nunggu, saya akan, sedikit cerita, kenapa ya, cara yang paling bagus, buat nyicipin kopi itu ya, dengan cara ditubruk, atau kalau cara, kalau istilah orang, sana, orang-orang Amerika, itu kan, kaping, kaping, kaping sendiri itu ada protokolnya, atau tata caranya, atau syarat-syaratnya, orang melakukan kaping, itu banyak, dan setiap tahun itu, direvisi, untuk menemukan, cara, terbaik, untuk, mencari, atau mengevaluasi, cita rasa, dari kopi itu sendiri ya, jadi, yang terbaru sih, saya baca itu, tahun 2015, salah satu syaratnya itu ya, itu tadi, princess, suhu, terus, ruangan, nggak boleh ada, gangguan aroma yang lain, jadi, kalau misalnya, seorang kaper, itu nggak boleh pakai parfum, terus, lidahnya harus di, istirahatkan, nggak boleh makan yang pedes-pedes, gelasnya sendiri juga ada, tandatnya untuk gelas kaping, terus, mejanya itu, biasanya segini, jadi, orang kaping kan, kalau mencium aroma itu, nggak boleh, dipegang, diangkat ini, nggak boleh, jadi, harus orangnya yang, hidungnya, yang datang ke cangkirnya, makanya, mejanya itu, biasanya segini, diorang enak, kenapa, nggak boleh pegang langsung, takutnya kan, tangannya ini kan, tercemar, habis megang bulpen, megang kertas yang lain, kalau dia megang, aromanya bakal terjemah, gitu, apalagi kalau megang yang belakang, itu kan, ya, saru, apalagi, terus, apalagi nanti dikoncoy, ngambungin lah, yuk, jadi kaget, loh, jadi itu, kenapa orang oleh, dicengkel, terus dicengkel, terus dicengkel, terus dicengkel, orang oleh, saru, biasanya, nyucipi itu, ya, ada, tadi yang pertama kan, aroma, eh, fragrance, atau aroma kering, kemudian, aroma basah, ini tadi, setelah, 4 menit, bakal dicium aromanya, ketika di dalam gelas, terus, dicengkel, eh, si, asal, pesan adan, setelah dulu, break, oke, adannya udah selesai, ini lebih sedikit, gak apa-apa ya, tadi, 5 menitan, lebih sedikit, sekarang, kita break, atau kita pecahkan, kopi-kopi yang ada di atas ini, sekalian, untuk menghirup, aroma, si kopinya ini sendiri, oke, masih manis, manisnya masih muncul, tapi, juga ditambah, dengan mulai muncul, aroma-aroma rempah, sepertinya, jadi agak, spicy, gitu lah, yang kedua ya, sekalian ya, nanti, kita yang kedua-duanya, kita, lihat konsistensinya juga, untuk aromanya, manisnya masih muncul, tapi, ada aroma lain, yang juga mengikuti, kopi, yaitu, yaitu, tadi saya bilang, apa ya, spicy, atau, rempah-rempahnya itu, lumayan kuat, nah ini salah satu, karakter, kopi jawa timur itu, ya, ada rempahnya, dan manis gula jawa, tadi ya, ini, kondisi panas, sekarang kita, ngelain chip, di kondisi seperti ini, kita incip dulu, di suhu ini, kira-kira ya, sekitar 70 derajat, 60 derajat ya, hati-hati masih panas, gelas yang kedua, manisnya, tebal banget, dari tadi saya, itu, yang dominan saya, rasa itu manis, untuk aromanya ya, tapi untuk, untuk rasanya, setelah masuk di mulut itu, manisnya ada, tapi dia gak begitu, dominan, karena disitu ada, flavor yang cukup, yang muncul juga, yaitu spicy tadi, spicy rumpah, kemudian, dari, acidity nya, atau, keasamannya sendiri, dia juga gak terlalu, menonjol, mungkin, ukurannya, acidity nya, di medium, atau low acidity, dia tadi, acidity nya, gak seberapa kenceng, manisnya juga ada, tapi gak seberapa, kenceng juga, ketika udah diseruput ya, ketika udah di aroma, eh, ketika udah dirasakan, kemudian, bodinya, saya incipin lagi ya, untuk bodinya, biar lebih afdol, ini saya tohon aja, tadi kan masih saya lepeh, kita incip lagi, bodinya gak seberapa tebel, tapi gak seberapa enteng juga, smooth, lembut, jadi, medium lah, ini, saya incipin masih, kondisi panas ya, jadi ini, nanti setelah agak dingin, kita coba incipin lagi, apakah rasanya tetap, seperti itu, atau ada, rasa-rasa lain, lagi yang muncul, manis, tadi, kalau saya simpulkan, di, saya simpulkan, ketika incipin pertama kali, di suhu yang masih tinggi, atau panas, manisnya, lumayan muncul, flavornya, spicy, atau rempahnya, juga lumayan muncul, bodinya, smooth, medium, dengan, SEDT yang, gak seberapa tinggi, tapi masih ada, SEDT-nya, SEDT, kopi-kopi dari Jawa Timur, memang cenderung, gak terlalu tinggi, tapi, ya tadi sih, manis, gula aren, atau gula jawanya, yang biasanya tinggi, yang muncul, di kopi-kopi Jawa Timur, oke, ini, kayaknya udah, lumayan agak dingin ya, sambil, biar, mempercepat, pendinginan, kita aduk-aduk aja, oh iya, selain, kopi promo, kopi yang berasal dari, kebun kita sendiri, itu ada kemarin, Arabica Nongkojajar, selain di Nongkojajar, selain ada Arabica, juga ada Robusta, kemudian, kalau di promo, kita hanya ada Arabica, dan, yang di, Ranuagum, Propolingo, kita punya Liberica, Liberica ini, salah satu kopi yang, jarang ada, jadi, kalau mau incip, uniknya kopi dari, Ranuagum, Liberica, bisa datang ke sini, nanti, nanti kita bakal review juga kopi, di Liberica ya, masih sama, seperti, kondisi panas tadi, jadi dia ini cukup konsisten, enggak ada perubahan, yang signifikan, sedikit acidity, yang lebih muncul, daripada ketika, kondisi panas, itu aja sih, perbedaannya, dan untuk, aftertaste-nya, ini, lumayan, manis sih, sweetnya, masih ada, tetap tinggal, sedikit di mulut, sama spicy kayaknya, tapi, dia enggak terlalu tebal, aftertaste-nya, jadi, ada sekilas, sampai situ, hilang, jadi, setelah tadi, saya mencicipi, kopi promo ini, notenya, atau, catatan, rasa, yang saya dapatkan, itu, semuanya muncul, seimbang, semuanya ada, tapi, enggak ada yang dominan, sweetness-nya ada, tapi, dia enggak terlalu tinggi juga, acidity-nya juga ada, dia enggak terlalu tinggi juga, bodinya juga, dia smooth, medium, aftertaste-nya, ada sekilas, tapi, habis itu, langsung hilang, jadi, semuanya itu ada, kompleks, terus, kalau di flavor-nya, atau rasanya itu, catatan yang saya dapatkan, itu, catatan ya guys, ini penting, jadi, kalian, kalau, mencoba mencicipi, kopi ya, itu harus dicatat semuanya, rasionya berapa, grincess-nya berapa, kemudian, catatan, rasanya yang didapatkan, itu apa, itu, penting untuk dicatat, itu untuk, bahan pembelajaran, berikutnya, jadi, enggak usah bohong lah, otak manusia itu, kalau diingat-ingat, yuk, tinggal ngising, lali, ya tau, jadi harus dicatat, ini penting, penting ini, yang penting ngopi, cu, jadi, tadi saya, mana tadi lupa, flavor, flavor yang muncul itu, catatan yang saya dapatkan itu, spicy, atau ada rempah-rempahnya sedikit, juga ada tamarin, sama seperti nongko jajar, tapi ini, enggak terlalu tinggi, tamarinnya ada, beda sama nongko jajar, yang tamarinnya itu, menonjol banget, kuat banget, ditamarin, kalau ini enggak, semuanya ada, flavornya ada, muncul, kemudian, semuanya balance, jadi, ini cocok banget, dinikmati sambil santai, apalagi nikmatinya, sambil menikmati, pemandangan alam promo, ini, bisa, ini kayak gitu, itu bisa, ngopi promo, sambil menikmati, pemandangan alam promo, caranya gimana, ya ikut, promo coffee trip, kemarin kita udah berangkat, nanti, videonya ada, bisa dilihat, nah, tadi kan ya, sudah saya jelaskan, kalau pengen tahu, lebih dalam, soal kopi promo, ataupun gunung promo, tentang kebun-kebun kita di promo, itu, di youtube kita, di channel youtube kita, kopi talk Surabaya itu ada, kalian sudah bisa nonton di sana, dan, sekarang, hmm, saya nikmati, saya habiskan, ada dua, glamera, kopi talk.id, connect, learn, share, selamat menikmati, sub indo by broth3rmax, Terima kasih.